MNC TV Rakur Bawasan Mitra, Kapusul di Hartono tampil smart dan elegan saat membawakan materi. Bawasan Minangsi Tenggara mengeluarkan rapat kerja teknis terkait investigasi dan pengawasan media sosial untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Slavisi Utara 2020, Rabu 18 November 2020. Rakur tersebut dilaksanakan di Resto NKV RCTI Tombatu dengan ikuti para peserta panuas dari 12 kecematan Minangsa Tenggara. Dalam rakur tersebut, Bawasan Mitra menghadirkan pemateri yang merkomenten yaitu dari Dinas Kominfo Minangsa Tenggara Kadis Dr. Nanspiter Ou sedangkan terkait investigasi, Bawasan menghadirkan polis mitra yaitu Kapores AKBP Dr. Rudi Hartono SIKMH MSI. Kepada MMC Group, Bawasan Mitra yang diketahui Dr. Ranus Jodi Longkutoy mengatakan tujuan kegiatan ini untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi kejahatan yang terjadi di media sosial. Contohnya akun palsu di Facebook yang menyebarkan berita hoaksan tentang pemilu kadang. Dari pantauan MMC Group, Kapores Dr. Rudi Hartono terlihat begitu smart dan elegan saat membawakan materi. Setiap materi yang disampaikan dikupasnya dengan jelas dan menarik. Peserta pun begitu menikmati tiap narasi yang dibawakan oleh orang nomor satu pemimpin di wilayah hukum mitra tersebut. Dalam pembaparannya, ia menerangkan beberapa hal. Diantaranya terkait potensi kerawanan besar yang biasa terjadi dalam pemilu khususnya bagi PNS atau ASN, apalagi kalau calonnya seorang petahanan. Ia juga membahas tentang kerawanan yang kerap terjadi di medsos atau media sosial. Tentang kejahatan karakteristik, kejahatan cyber, serta baik buruknya penggunaan internet saat ini. Contohnya aplikasi Facebook, judi online, dan lainnya. Karena itu, Kapores mengharapkan agar hal tersebut harus dapat diantisipasi dengan baik karena ada hukum yang menjerati itu undang-undang IT. Tak sempat melakukan tanya-jawab karena dikejar jatuh yang padat, Kapores pun takang-tang memberikan nomor teleponnya kepada para peserta. Mereka pun merasapnya dengan antusias dan ngembira. Setelah menyampaikan materi, Kapores menyempatkan foto bersama bawah sengitra, serta para peserta, dan langsung meninggalkan lokasi untuk menghadiri kegiatan di Minsel yang akan dihadiri dari Mabas Pori. Dari Kabupaten Minasa Tenggara, tim MNC TV, Kreni Inji mengabarkan. Terima kasih telah menonton!